Pemirsa Putra Sulung Presiden Jokowi Dodo Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta di Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tegak. Ya, pendaftaran Gibran sebagai bakal wali kota Solo sempat mendoai polemik di internal PDI Perjuangan karena dianggap tidak mengikuti mekanisme resmi pendaftaran pencalonan kepala daerah melalui partai. Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melepas ke perangkatan Putra Sulung yang bersama relawan pendukung menuju kantor DPD-PD Perjuangan Jawa Tengah untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Solo pada Pilkada 2020. Sebelum berangkat, Iryana Jokowi, istri Gibran Selfie Ananda dan hampir 900 relawan berkumpul di Geraha Sabah Solo. Gibran berangkat dari Solo menuju Semarang bersama ratusan relawan dengan menggunakan 20 bus. Sebelum berangkat, Gibran semat menyampaikan pidato politik pertamanya jelang pendaftaran. Apa yang menyatukan kita? Cita-cita agar Solo melompat lebih maju! Gibran tiba di Semarang pada kami siang dan langsung mengambalikan formulir pendaftaran di kantor DPD-PD Perjuangan Jawa Tengah. Pendaftaran Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo sempat menjadi perbincangan di internal PD Perjuangan karena dinilai tanpa mekanisme pendaftaran di tingkat Dewan Pengurus Cabang Kota Solo. Bahkan Ketua DPC Solo FX Hadi Rudiyatmo menyatakan tetap mendukung pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakoso sebagai bakal calon. Meski belakangan, Gibran meminta izinnya untuk mendaftar. Gibran menegaskan hubungannya dengan FX Rudy yang pernah menjadi wakil wali kota Solo ketika Presiden Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo tetap baik. Meski tidak mendukungnya untuk maju di DPC Solo. Bahkan Ketua DPC Solo adalah orang yang sangat saya hormati. Ketua DPC Solo adalah orang yang pertama kali saya sohari. Ketua DPC Solo adalah orang yang pertama kali saya sohari. Sebelumnya Gibran dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner. Sejumlah bisnis kuliner ditekuninya mulai dari catering hingga martabak. Menurut Gibran keputusannya terjun ke dunia politik telah melalui pertimbangan panjang dan direstui oleh orang tuanya. Dari Solo dan Semarang, Jawa Tengah, Sep Tiantoro, Doni Mahendra, INews melaporkan.